Selamat sore dari area conference SPIE, Society Untuk Photonics, lumayan terbesar di dunia begitu saya sekarang mengikuti sebuah kegiatan Photonics Europe 2024 di sebuah kota di Perancis yang namanya Strasbourg, semoga benar ngomongnya ya. Dan memang berhubungan dengan ini topik yang kita akan bicarakan pada hari ini terkait dengan juga kontras. Tapi sebelumnya saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Charles Swindle, seorang teolog dari Inggris. Kita ingin mengatakan begini, kita itu perlu hikmat untuk ketika kita itu mendengar, ketika kita belajar, ketika kita mempercayai sesuatu. Artinya perlu satu kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang mempercaya, mana yang perlu diafraikan, dan seterusnya. Terus apa sih hubungannya dengan conference SPIE? Itu menjadi bagian penting yang akan kita bicarakan pada hari ini. Berbicara tentang Tridharma Perguruan Tinggi, menurut saya ya, menurut saya Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah sebuah keunikan yang kita miliki di negara kita. Karena saya belum menemukan fenomena atau aturan-aturan terkait seperti Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di negara kita. Jadi, buat saya ini sebuah kebanggaan tersendiri. Karena ada satu bagian yang unik dalam pendidikan tinggi yang mekanisinya diatur oleh negara. Dan bagaimana dosen di kampus itu bisa, apa ya, bisa dievaluasi kinerjanya, kira-kira demikian. Dan salah satu bagian terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, itu adalah bidang kedua yang meliputi penelitian dan publikasi ini, kira-kira begitu. Ada poin yang minimum yang mesti diukurkan untuk net level, begitu. Dan ini merupakan satu bagian yang cukup baik, cukup menantang. Ada cukup banyak teman-teman dosen yang mengalami kesulitan untuk menambah poin dari sisi penelitian dan publikasi. Untuk penelitian dan pengajaran biasanya cukup mudah. Selama Anda aktif mengajar, ya Anda dapat poinnya. Untuk perguruan masyarakat juga tidak terlalu kompleks. Tetapi ketika kita bicara mengenai penelitian, publikasi, agak berbeda ditanya. Dan oleh karena itu, ada kebutuhan untuk publikasi. Ada orang yang menangkap peluang ini, sehingga menciptakan satu hal yang bisa jadi peluang bisnis dikatakan penelitian. Kalau kita bicara tentang bidang kedua, tentang penelitian, pada dasarnya pemerintah mengediakan cukup banyak dana penelitian. Ya, kalau kita mau bandingkan dengan beberapa negara di kawasan negara, mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi menurut saya sudah lumayan. Artinya juga pemerintah untuk mendukung penelitian-penelitian dari peperguruan tinggi, itu sudah lebih besar daripada beberapa pun tahun sebelumnya. Dan di dalam sebuah penelitian, perlu juga ada yang namanya diseminasi. Dan ini bisa dikerjakan melalui seminar, seminar nasional, ada seminar internasional, ada jurnal nasional terakreditasi. Yang sekarang masuk ke model Sintang, ada jurnal internasional juga. Dan ada cukup banyak hal yang mesti diperhatikan terlihat dengan hal ini. Karena selain yang namanya jurnal abal-abal, kayaknya saya belum bahas begitu, tapi nanti saya akan bahas tentang ini. Nanti kalau pas ada waktu, karena materinya. Selain jurnal abal-abal yang dikenal sebagai jurnal yang predator ini, Juga ada seminar gitu ya, yang abal-abal. Dan itu yang akan menjadi topik utama bahasan di edisi kali ini. Berbicara tentang seminar internasional, Sebenarnya kalau kita mau mengamati berbagai macam seminar internasional yang diselenggarakan, Saya berani mengatakan bahwa di setiap bagian di dunia ini gitu ya, setiap hari itu akan ada seminar internasional. Bidangnya semua bidang ya, tidak khusus pada yang tertentu. Tapi seminar nasional ini yang diselenggarakan untuk konferensi, simposium dan sebagainya, Itu saya yakin bahwa setiap hari, atau mungkin hampir setiap hari, Kita bisa mendapatkan satu tanggal di mana diselenggarakan sebuah seminar internasional di sebuah tempat di dunia ini. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan yang cukup tinggi untuk hal ini. Dan seminar internasional itu selain mendatangkan berbagai macam bercara dari berbagai negara, Juga memberikan kesempatan buat orang yang menghadiri sebuah ini untuk mendapatkan pengalaman budaya gitu ya, Karena mengunjungi negara yang berbeda. Buat saya, saya lebih suka sih gitu ya, Mengunjungi negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi tantangannya makin besar, apalagi waktu sebelum ada modenya Google Translate, Bing Translate, dan sebagainya. Itu sangat menantang. Tapi intinya adalah ketika menghadiri sebuah seminar internasional, Maka seseorang ini punya kesempatan untuk menesplorasi budaya yang berbeda, Bisa mendapatkan pengalaman juga yang berbeda. Jadi seminar internasional ini merupakan satu seminar yang cukup diminati gitu ya, Cuman memang biayanya cukup tinggi. Dan di antara seminar internasional ini gitu ya, Ada conference atau seminar yang abal-abal masuk. Bisa gitu. Dan bagaimana kita bisa mendeteksi hal ini, Bagaimana kita bisa mengidentifikasi seminar yang mungkin adalah seminar yang palsu, Seminar yang tidak kredibel untuk diikuti, Dan seminar yang pantas diabahkan ketika Anda mendapatkan undangan-undangan tertentu. Dalam pemahaman saya, Setahu saya begitu ya, Belum pernah ada panggungan yang pasti gitu ya, Tentang bagaimana kita bisa mendeteksi seminar ini, Seminar yang kredibel, Atau seminar yang pantas dibuang di tempat sampah undangnya. Secara umum, Seminar internasional yang diselenggarakan, Itu bukan diselenggarakan oleh kampus. Kalau kampus yang diselenggarakan, Maka penyelenggaranya adalah beberapa kampus, Jadi sebuah konsorsium misalnya, Itu yang dilakukan. Sebagian besar seminar internasional, Itu diselenggarakan oleh asosiasi. Jadi, Ada asosiasi tertentu yang bertanggung jawab, Atau bertanggung jawab, Ada asosiasi tertentu yang mengadakan seminar secara teratur, Dan mengundang berbagai sebuah bicara, Untuk bisa saling bertukar ilmu, Bertukar pengalaman, Saling belajar, Menawarkan tutorial, Apalagi ya, Juga menawarkan apa ya, Semacam, Satu, Antara kumpul-kumpul begitu, Untuk mereka yang, Serumpun bidangnya, Kira-kira demikian. Kalau, Seperti yang saya ingin di ini, Di, Ini, Ini, Asosiasinya itu di SPIE, Saya lupa, Tapi kira-kira, Society berhubungan dengan Fultonik Engineering, Kira-kira demikian. Tiap tahun, Tiap tahun, Ada, Ada seri sebenarnya yang diadakan oleh SPIE ini, Dan SPIE ini tidak terafiliasi dengan kampus manapun. Kemudian, Ya, Karena saya laporannya elektro, Maka, Yang saya tahu ya, Mungkin, Anda bisa menambahkan di kolom komentar, Apa, Ya, Asosiasi apa yang ada di, Di bidang imu Anda. Di, TNI elektro ada, Asosiasi juga yang namanya, IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering. Itu juga, Sebuah asosiasi, Yang, Membawai, Bukan membawai, Tepatnya itu, Sebuah asosiasi, Yang membernya, Anggiltannya, Itu bisa, Membuat seminar, Jadi, Ada, Ada subgroup, Di dalam, Di bawah atur perat ini, IEEE, Yang, Bisa mengadakan seminar, Atau, Kalau ini sering, Bukan sekali, Ya, Dan, Ada juga, Engineering Medical, Biology Society, IMBS, IMBS, Itu juga, Cukup besar, Organisasinya, Dan, Setiap tahun, Punya, Internasional, Yang diserangkan, Di, Banyak, Negara, Jadi, Bindah-bindah, Kapan di Asia, Kapan di Amerika, Kapan di Amerika Latin, Kapan di Eropa, Bindah-bindah, Seperti itu, Dan, Seminar, Jika disengatakan, Oleh asosiasi, Tertentu, Yang, Cukup, Besar, Secara umum, Kita bisa percaya, Jadi, Kalau, Sebenarnya, Diadakan oleh, IMBS, Rata-rata, Orang percaya, Orang hukum, Kalau, Sebenarnya, Diadakan oleh, SPIE, Seperti ini, Rata-rata, Orang juga percaya, Kalau, Sebenarnya, Diadakan oleh, NEEE, Asosiasi, Biasanya, Orang juga percaya, Jadi, Menjadi, Satu, 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 Kriteria, Yang kita bisa pakai, Ketika, Kita ditawar, Iku seminar, Cek, Siapa penelenggaranya, Apakah, Penelenggaranya dapat dipercaya, Atau tidak, Sekarang, Bagaimana, Kalau seminar itu, Diselenggarakan oleh, Kampus, Atau, Asosiasi kampus, Secara umum, Mirip, Gitu ya, Kita bisa, Menilai, Atau, Menekolosori, Ketelenggaranya, Kalau, Ini adalah, Asosiasi, Asosiasi, Konsorsium, Dari beberapa, Kampus, Maka, Kita bisa, Memeriksa, Seperti apa, Konsorsium ini, Kalau, Disenerangkan oleh, Kampus, Kita juga bisa, Memeriksa, Seperti apa, Kampus ini, Kiprahnya, Di dunia, Seperti apa, Kiprah kampus ini, Di dalam, Publikasi ini, Dan, Kita bisa, Bisa melihat, Ada, Ada cukup banyak, Hal yang kita bisa, Periksa dari situ, Tapi, Ketika sebuah, Sebenarnya, Disenderangkan oleh, Sebuah asosiasi, Atau konsorsium, Beberapa kampus, Yang, Tidak, Apa ya, Tidak, Punya reputasi, Tidak, Dikenal luas, Saya, Tidak mengatakan, Bahwa, Anda, Mesti, Mengabekan, Tetapi, Itu, Mungkin sebuah lampu kuning, Hati-hati, Gitu ya, Karena, Mungkin, Gitu ya, Saya, Bisa mengatakan, Pasti, Mungkin, Gitu ya, Itu bukan, Seminar yang, Kita mencoba, Sebuah, Seminar yang, Kredibel, Sebuah, Seminar yang, Berangga, Untuk diikuti, Karena, Anda, Anda akan, Mengalami, Perugian-perugian tertentu, Ketika, Anda, Mengirimkan, Naskah, Ke, Seminar yang, Abah Labah ini, Dan, Kemudian, Diterima, Untuk, Tentasi, Mengapa, Seminar, Abah Labah ini, Mesti, Kita, Hinggori, Pada prinsipnya, Semua naskah, Yang dikirimkan, Untuk, Dipresentasikan, Dalam seminar itu, Selalu, Mengalami, Melewati, Proses, Telaah, Atau, Proses, Review, Dari proses, Ini, Panitia, Di bagian, Teknikal, Komitinya, Akan melakukan, Evaluasi, Apakah, Naskah ini, Layak, Dipresentasikan, Atau, Tidak, Dan, Seminar, Abah Labah ini, Mereka, Tidak, Mereka, Tidak, 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 Kualitas, Pepernya, Mereka, Tidak, Tidak, Jumlah, Papernya, Sehingga, Besar, Kemungkinan, Sehingga, Sebenarnya, Abah Labah ini, Tidak, Melakukan, Proses, Review, Sama, Sekali, Sehingga, Paper, Yang Mas, Itu, Koreksinya, Tidak, Beraluasi, Mungkin, Paper, Level, Tugas, Mahasiswa, Yang, Dikirimkan, Ke, Seminat, Internasional, Kemudian, Diterima, Jadi, Tidak, Depers, Review-nya, Kemudian, Dalam, Seminat, Internasional, Juga, Ada, Kino Speaker-nya, Kino Speaker-nya, Kalau, Seminat, Apalah, Biasanya, Biasanya, Pembicaranya, Adalah, Pembicara, Yang, Tidak, Terkenal, Di bidangnya, Jadi, Mungkin, Apa, Ya, Tokoh, Apa, Ya, Penokohannya, Kurang kuat, Sehingga, Ya, Mereka, Dapat, Dulisi, Dengan, Siapa, Yang, Bicara, Karena, Mereka, Dibadak, Seminat, Tersendara, Ada, Presentasi, Ada, Kino Speaker-nya, Yang, Bicara, Dan, Mereka, Yang, Bedi itu, Dan, Jika, Anda, Sudah, Mempublikasikan, Paper, Di, Juna, Juna, Internasional, Maka, Secara, Umum, Secara, Umum, Nama Anda, Itu, Akan, Masuk, Di, Dalam, Radar, Menyelenggara, Senara, Apalabar, Ini, Dan, Kemungkinan, Akan, Di, Hubungi, Untuk, Menjadi, Kino Speaker, Dalam, Acara, Yang, Mereka, Selenggarakan, Lucu, Sih, Gitu, Ya, Saya, Bidangnya, Elektro, Sekarang, Bermain, Di, Biberika Engineering, Kemudian, Pernah mendapatkan undangan menjadi kino speaker untuk material science, untuk kuantum fisik, global ekonomi, malaki ya, pencegahan atau pendeteksian kanker otak, ya, bahan-bahan, bahan-bahan di luar bidang saya, begitu. Terima kasih. Jadi, apa jadinya, Anda bisa bayangkan, kino speaker itu adalah orang yang ahli bidangnya, orang yang dihargai, orang yang dihormati oleh lingkup bidang emotif. Tentu untuk menyampaikan keahlianya, apa jadinya, jika orang yang tidak ahli, bicara, dan menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar. Dan itu yang terjadi pada seminar yang abang-ibah tadi. Mereka tidak peduli dengan siapa pembicara, mereka tidak peduli, IP-nya terserenggara, ada presentasi, dan seterusnya. Mengapa kita mesti berhati-hati terhadap seminar-seminar yang abang-ibah ini? Karena begini sekali. Ketika Anda mengirimkan naskah ke sebuah seminar internasional, maka proses reviewnya, kalau tidak dijalankan, apapun naskah Anda pasti diterima oleh seminar yang abang-ibah ini. Mungkin mereka akan kasih ini sedikit, tapi intinya diterima deh. Dan celakanya adalah ketika ini adalah seminar abang-ibah, kemudian Anda mengirimkan naskah ke seminar abang-ibah ini, diterima, Anda bayar biaya pendaftaran yang cukup tinggi, dan ya standar internasional lah, gitu ya, 500 sampai berapa, 700 USD, rata-rata segitu pendaftarannya. Kemudian setelah sampai di sana, gitu ya, Anda baru saja, waduh, ternyata ini sebenarnya sebenarnya abang-abang ini, konferensinya-konferensi yang tidak berkualitas, gitu ya. Kedibilitasnya itu nol, seperti itu. Artinya, apa yang sudah Anda publikasikan di seminar tadi, itu tidak bisa lagi dipublikasikan di seminar yang lain. Jadi, hasil kerja keras Anda dalam sebuah petikian, menuliskan naskah publikasi itu juga bukan pekerjaan yang ringan, begitu. Artinya kerja keras Anda ini lenyap, gitu, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dipublikasikan di sebuah seminar yang abang-abang tadi, tidak salah penyelengbarannya, Tidak ada aktivitasnya, dan sebagainya. Kemudian, ketika naskah yang sama ini diubah sedikit, kemudian dipublikasikan di konferensi yang lain, belum tentu juga dapat diterima. Kalau toh dapat diterima, saya tidak yakin bahwa orang itu nanti akan bisa mengagai apa yang dikerjakan. Kenapa? Karena mirip sudah pernah dipublikasikan di seminar yang lain, seperti itu. Dan ketika ketahuan bahwa ternyata pernah dipublikasikan di seminar yang lain, gitu ya, kemudian diketahui bahwa ternyata itu abal-abal, begitu. Wah, itu bisa menjatuhkan reputasi Anda dalam dunia-mulitnya. Kemudian, jika reputasi itu dimasukkan untuk kenaikan jabatan fungsional, dan ketahuan ini dari konferensi abal-abal, berat gitu ya, berat sekali konsekuensinya. Kemungkinan akan ada pensabitan atau evaluasi atau apalah, saya tidak mengerti. Tapi, apa ya, pernah terlibat dalam sebuah konferensi yang abal-abal ini, itu menjatuhkan reputasi Anda di dalam dunia-mulitnya. Jadi, tips gitu ya, dari saya. Mungkin kalau ada sahabatnya punya tips yang lain, tolong tulis di kolom komentar gitu ya, supaya saling melengkapi. Pertama, seminar abal-abal itu biasanya tidak diselenggarakan secara berseri, gitu ya. Jadi, random gitu ya, menyelenggarakannya random, namanya juga random, gitu ya. Masa random itu, namanya tidak akan berulang lagi. Tapi, kalau seminar yang resmi, seminar yang memang betul-betul asli, gitu, yang punya kredibilitas, biasanya punya nama yang sama. Jadi, seperti seri yang saya ikuti ini, seri Photonic Europe, sudah lama diselenggarakan. Jadi, begitu dengar kata Photonic Europe langsung tahu, gitu ya. Oh, ya, itu burungnya SPIE, gitu. Begitu dengar nama, misalnya, Photonic West yang diselenggarakan selalu di kota San Francisco, langsung tahu, oh, ya, itu burungnya SPIE. Begitu tahu, oh, ini ada conference engineering, medical, and biology conference, gitu. Oh, EMBC, oh, EMBC itu grupnya dari EMBS Society. Langsung tahu, kenapa? Karena nama itu menggunakan nama yang sama dan berseri. Jadi, Anda bisa cek, gitu ya. EMBC itu akan memberikan seri. Oh, ini seri ke-39, seri ke-40, pas satu, ada urtanya. Jadi, ketika ada sebuah seminar yang diselenggar secara teratur, hampir dapat dipastikan, mungkin 99 persen, jadi, ya, itu bukan seminar yang apa-apa. Kemudian, jadi, tadi ya, kalau seminarnya itu namanya hanya muncul satu kali saja dan nggak pernah berulang, perlu waspada. Walaupun nggak selamanya demikian. Mungkin juga ada seminar yang baru pertama kali muncul, seperti itu. Tapi, ada bagian kedua yang dapat dipiksa, yaitu adalah kino speaker-nya. Ketika ada sebuah seminar, maka akan ada muncul siapa kino speaker-nya. Cukup penting, dia cukup penting untuk memeriksa bagaimana kino speaker ini, latar belakangnya, apakah memang ahlinya di bidangnya, dan sebagainya. Walaupun ada kemungkinan juga kino speaker-nya itu, tulis saja orangnya yang sudah dikenal. Nanti, tau-tau, ketika Anda datang, sudah ganti namanya. Oh, ini nggak bisa datang, maka diganti yang ini. Dan, ya, sudah daftar, sudah hadir di situ, dan Anda nggak bisa mundur lagi, sudah. Itu menjadi bagian kedua. Kemudian, seminar yang sungguhan ada begitu, biasanya kan memang punya, apa ya, panitia yang akan aktif, dia akan aktif juga. Anda bisa menghubungi panitia ini, dan biasanya panitia ini punya home university. Jadi, kalau email-nya itu, menggunakan email-email yang free, yahoo, gmail, apa, apa, dan sebagainya, perlu, perlu, lalu kuning, gitu. Ini, katanya akademinya, tapi kok email-nya pakai email yang free, gitu ya, kalau tidak menggunakan email dari kampusnya, seperti itu. Dan, perlu, perlu waspatan untuk hal ini. Saya kira, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mendeteksi seminar yang abal-abal ini. Saya berharap, saya berharap, saya berhasil tidak terjebak di dalam situasi yang seperti ini, dan lebih bisa apa ya, hati-hati di dalam seminar, supaya tidak terbuang hasil usaha Anda dalam penelitian, menulis, bertahun-tahun, melekerjakan penelitian itu, tidak terbuang sia-sia, gara-gara, mengirimkan raskah Anda ini, ke penelitiannya, ke konferensi atau sebagainya, apa-apa-apa itu. Saya kira, itu yang saya sampaikan pada hari ini, dari area konferensi, food.edu.24, di Kota-Kota Serup. Saya harap, informasi kali ini, bisa bermanfaat buat Anda. Kita jumpa lagi, di edisi yang berbeda. Sampai jumpa.